Masuk Islamnya, masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazira Arab Karena memang ada di zaman Nabi SAW, terutama negeri Yemen Itu ada orang-orang Arab tapi agamanya Yahudi Begitu pula ada negara-negara Arab dan orang-orang Arab Bahkan sampai hari ini ada yang beragama Nasrani Bagaimana bisa ini terjadi? Maka kita akan rentet insya Allah sejarahnya pada pertemuan sekarang Dan semua ini teman-teman sekalian sebagaimana saya jelaskan pada awal pertemuan kita Kita sebenarnya bisa membahas langsung dari lahirnya baginda Nabi SAW Tetapi menurut saya pribadi terlalu banyak informasi yang hilang Yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW Terutama keadaan Jazira Arab itu sendiri Kalau apa yang kita bahas bagaimana nanti akan antum dengarkan Panjang lebar cerita tentang Jazira Arab ini Ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang Sampai lahirnya Nabi Muliah ini Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah Kita mulai dengan agama Yahudi teman-teman sekalian Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda Di antaranya, di antara maknanya adalah Huda Dan ini diambil dari perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri Dimana Nabi Musa AS pergi ke gunung Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari Ternyata Samiri ini dia membuat rekayasa dari dia digoda oleh syaitan Membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah Intinya mereka sembahlah Mayoritasnya ikut-ikutan sembah Nabi Harun AS tidak punya daya seperti Musa AS yang tegas Sehingga akhirnya Samiri berhasil tanda kutip disini Mengalahkan suara dari Nabi Harun AS Sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata Kami tunggu Musa sampai kembali saja Waktu Musa AS balik Nabi Musa AS menghancurkan patung itu Lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari Bani Israel Serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah SWT Pada saat itu Orang-orang Bani Israel sempat mengatakan Dalam Al-Quran diceritakan A'udhu Billahi minasyaitanirajim Innahudna ilaik Ya Allah kami kembali taubat kepadamu Jadi sebenarnya kata-kata Yahudi diambil dari kata-kata Huda yang berarti Taubat atau kembali Asal mula kalimatnya disitu Kemudian menjadilah sebuah predikat Yang memang Allah sendiri sebutkan Istilah ini untuk mereka Semua pengikut Musa sampai hari kiamat Yang tidak mau lagi meyakini ada Nabi selama Musa namanya Yahudi Nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani Kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasarah Nasarah yang suruh Ansarun dan Nasarah Yang berarti penolong Diambil daripada perkataan Isa AS pada saat berkata kepada Bani Israel Audzubillahiminasyaitanirajim Dalam Al-Quran diceritakan Man ansari ilallah Siapa yang akan menjadi ansar penorang-penorang Di jalan Allah Maka hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa Sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan Sahabat Nabi Muhammad SAW Ridwanullahi Aleyhim Tapi ini kalau sahabat Nabi Isa dikatakan hawariyun Hawariyun berkata Kami adalah ansarullah Kami adalah penolong-penolong agama Allah Keluarlah istilah Nasrani buat mereka Dari kalimat ini Jadi memang makna-makna kalimat ini sebenarnya awalnya baik Orang-orang Nasrani menganggap Yahudi kafir Apa sebabnya? Karena Yahudi walaupun beriman kepada Allah Agama propetis, agama samawiyah Dan yakin semua Nabi sebelum Musa AS Ada Hud, Saleh, Shu'aib, Lut, Ibrahim, Nuh semuanya Ada orang-orang Yahudi diyakini Yang mereka tidak yakini adalah Nabi yang datang setelah Musa saja Akhirnya datang Isa AS Dari Bani Israel sendiri Mereka tidak mau yakui Enggak Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa AS Dan mensalibnya adalah Orang-orang Yahudi sendiri Mereka menolak gitu kan Oleh karena itu Karena masih ada Nabi dan Rasul Yang Allah utus Yang mereka tidak yakini Dicap mereka kafir Karena beriman kepada Allah Harus totalitas Gak bisa setengah-setengah Keseluruhannya Kita yakini semua Apa yang diperintahkan oleh Allah Maka pasti kita akan dikatakan beriman Makanya Allah menghardik Bani Israel Yang Allah mengatakan Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab Dan kalian pungkiri sebagian yang lain Apa yang cocok diiman Apa yang tidak cocok ditinggalkan Sampai para ulama tafsir Menekankan mengatakan Siapapun diantara kaum muslimin Yang coba memilah-milah hukum Allah Mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani Dan Allah mencap mereka kafir Gara-gara itu Berjalan waktu Datang Nabi Muhammad SAW Ternyata Dan Nasrani ini diberikan predikat Untuk semua orang yang mengaku Pengikut Isa AS Sampai hari kiamat Dan Tidak mau Mengimani risalahnya Nabi Muhammad SAW Nasrani meyakini semua Nabi Dari Isa Ke atas Musa, Daud Semuanya sampai Nabi Adam Tapi mereka tidak mengimani Risalah Nabi Muhammad SAW Kasuistiknya secara histori berarti Kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir Sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir Sama persis Karena mereka masih menolak Ada Rasul dan Nabi Yang terakhir Itulah Nabi Muhammad Alihissalatu wassalam Jelas sampai sini? Belum ngantuk kan? Baik Jadi Disini kita dari awal menjelaskan dulu Definisi Yahudi dan Nasrani Baik Awal Awal mula Masuknya Yahudi ke Jazira Arab ini Lebih tepatnya Kita mulai dari kisah seorang Raja Yaman Bernama Rabia bin Nasr Rabia bin Nasr Nanti di pertemuan kita ini teman-teman Akan banyak nama-nama yang mungkin Antum belum pernah dengar sebelumnya Tapi coba direkam Difahamin Kalau ada yang bisa nulis Ditulis gitu kan Itu sangat bagus Kalau enggak juga nanti insya Allah Bisa di download dari Youtube Yang akan diangkat oleh teman-teman tim Rabia bin Nasr ini seorang Raja Yaman Dan ia pernah bermimpi Satu waktu Dalam beberapa buku sejarah disebutkan Dan dia sangat gelisah dengan mimpi itu Dia mimpi kerajaannya hancur Segala macam api disana-sini Dia ketakutan Lalu kemudian pada saat itu Rabia bin Nasr ini bukan penyembah Bukan penyembah Allah Dia penyembah berhala Dan banyak sekali Ketergantungan Partner antara berhala ini Dengan dukun-dukun dan peramal penyamun Ini sambungannya gitu kan Maka dia bertanya kepada para dukun-dukunnya Kira-kira apa alasan Apa ta'wilnya mimpi ini Sebagian dukun-dukunnya mengatakan Ini menandakan kerajaan anda Dia akan hancur sebentar lagi Maka Rabia bin Nasr Kerana ketakutan dengan ta'wil mimpi itu Dia pun akhirnya mengeluarkan Mayoritas keturunannya Anak-anaknya Sebagian istrinya Kemudian kerabat umumnya Yang kerabat besarnya dia dipindahkan Dipindahkan di wilayah sekitar Irak Dan di wilayah sekitar Irak inilah Berkembang pesat keturunan dia Dan nanti akan dikenal Ada seperti No'man ibn Bashir Nanti akan ada tentu sentuhan Tentang kisah orang ini No'man ibn Bashir ini salah satu keturunan Rabia bin Nasr Yang waktu dihijrahkan ke Irak Kemudian mereka berkembang di situ Di wilayah padang pasir yang luas Sehingga menjadi komunitas kerajaan Yang besar juga di Irak Tapi ini keturunan Rabia bin Nasr Baik Yang sedang kita bahas Rabia bin Nasr Rabia bin Nasr ini Selain memang kerajaannya sangat luas Dia juga Terkenal sekali Mempertahankan Setiap keraja Nanti kalau dia mati harus anaknya jadi raja Anaknya mati maka harus jadi anaknya lagi Atau kadang-kadang dia alihkan Dia tidak alihkan ke saudaranya Rabia bin Nasr ini kalau mati Anaknya jadi raja Nanti kalau anak yang pertama mati Pindah ke anak kedua Anak ketiga Terus dia mau ke keturunannya Salah satu keturunan Rabia bin Nasr Yang terkenal sekali Jadi banyak keturunan dia Tapi diantaranya yang jadi saksi bahasan kita Adalah seseorang yang bernama Tabban As'ad Ini nama yang kedua Jadi Rabia bin Nasr ini adalah Raja dulunya Tapi bukan dia yang sedang kita bahas Ada keturunan dia Yang bernama Tabban As'ad Tabban As'ad ini Kerajaannya luas Secara fisik orangnya kuat Tampan Kaya raya Keturunannya banyak Dan menjadi tradisi Orang-orang Arab pada saat itu Dan sampai sekarang Sebenarnya masih terjadi Kalau ada seseorang memiliki Kelebihan fisik Keturunannya banyak Orangnya pintar Kaya raya Pokoknya berkumpul pada dia Kelebihan-kelebihan duniawi ini Maka Dia boleh membuat suku sendiri Atas namanya dia Walaupun suku itu dianggap Cabang dari suku Induk Salah satunya adalah Tabban As'ad ini Tabban As'ad ini Karena memiliki Banyak kelebihan dunia Di antaranya seluruh Hampir seluruh Wilayah Jazir Arab Terutama Yemen pada saat itu Dikuasai oleh dia Punya kelebihan fisik Punya kekayaan Punya segala Maka dikeluarkanlah Sebuah julukan untuk dia Khusus untuk Raja Yemen Dengan istilah tuba Diambil dari nama dia Tabban As'ad Dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa qaumu tuba Dan kaum tuba Tuba maksudnya adalah Orang-orang Yemen Dan Yemen ini punya histori memang Sebagaimana kita tahu juga ada surah Nomor 34 dalam Al-Quran Namanya surah Sabah Sabah adalah nama lainnya Negeri Yemen Jadi memang banyak histori Berhubungan dengan Negeri ini Tentu pada saat itu Sebab dikeluarkannya Istilah tuba Karena Raja-raja dunia yang berkuasa Juga punya julukan-julukan Seperti misalnya Kalau Persia itu Ada istilah Kisro Kemudian ada Mesir Kita tahu ada Fir'aun Itu kan istilah Induk ya Jadi Fir'aun itu Sebenarnya Istilah Setiap orang yang Terdobatkan jadi Raja di Mesir Pada saat itu Seperti misalnya Yang bermasalah Dengan Musa Al-Islam Itu ada Ramsis Raja lagi Namanya Ramsis Tapi dia Dikembalikan ke Induk Istilah Raja Mesir Fir'aun Persia Namanya Kisro Romawi Namanya Kaisar Yang sampai sekarang Masih dipakai Ini istilah-istilah Induk Sementara Etopia namanya Najasyi Dan ini kurang lebih Raja-raja yang berkuasa Di dunia pada saat itu Jadi kalau kita Petakan Petah dunia ini Di daerah Barat Jazirah Arab Itu ada Kisro Di daerah timurnya Itu ada Kaisar Dan daerah utara Juga Kaisar Kemudian Maaf Di daerah utara Kaisar Di daerah timurnya Di Afrika Ada Najasyi Dan di daerah selatannya Ada Tuba Jelas sampai sini Belum mengantuk kan Siang hari ini soalnya Baik Taban Asad ini Orangnya selain kaya raya Dia juga punya jiwa Perdagangan Teman-teman sekalian Dia suka sekali berdagang Pada saat dia Berdagang Kalau dia datang Dia selalu mengadakan Rekreasi Jalan Dan setiap kali dia pergi Dia selalu melihat Potensi apa Ada yang di wilayah itu Kemudian dikelola Sama dia menjadi bisnisnya Satu waktu Pernah dia melewatin Kota Madinah Kota Madinah pada saat itu Masih bernama Yathrib Nama lainnya Yathrib Paketha memang Yathrib Dan nama ini Sebenarnya setelah diutus Nabi Muhammad Kita sudah tidak boleh lagi pakai Di dalam banyak hadith Nabi Muhammad Melarang kita memanggil Madinah dengan Yathrib Tapi belum menggantinya dengan Al-Madinah Al-Munawarah Atau Tayyibah Atau Ta'bah Jadi memang diberikan nama Atau diganti nama Taban Asad ini Mampir ke Kota Madinah Yathrib pada saat itu Kemudian Karena dia lihat Yathrib ini Hidup Karena disitu Perkebunan kurma Banyak Dan banyak orang yang datang Khusus untuk membeli kurma Ke Madinah Dari dulu terkenal Maka Dia pun menitipkan Anaknya Laki-laki Anak pertamanya Untuk memegang bisnis itu Dikasih modal sama dia Kemudian mulailah Dia mengambil Kurma-kurma dari Madinah Kemudian dikirim ke Yaman Dikirim kemana-mana lah Wilayah kekuasanya Taban Asad ini Ternyata Anaknya Taban Asad ini Berselisih dengan Beberapa orang Masyarakat Madinah Akhirnya Cekcok ribut Terbunuh Anaknya Taban Asad Perang Berantem Mati Taban Asad ini Waktu sampai berita Kepadanya Walaupun pada saat itu Tidak ada informasi Kayak kita sekarang ya Sulit sekali untuk Untuk Mendapatkan informasi Kecuali Sebulan Dua minggu Tiga minggu Karena jauh Orang harus Menunggangi kuda Atau kebetulan Ada kafilah yang jalan ke sana Baru dapat informasi Sampai ke berita Taban Asad ini Anaknya mati Tiga pekan atau sebulan Setelah kejadian Terbunuhnya anaknya Maka dia membentuk Pasukan besar dari Yaman Ingin menghancurkan Kota Madinah Keluarlah dia dengan Pasukan besarnya Kepung Madinah Manti waktu itu Punya benteng Sampai di zaman Nabi S.A.W. Memang sudah punya benteng itu Tembok yang tinggi Ada pintu gerbangnya Maka pada saat itu Teman-teman sekalian Dikepunglah Madinah Kemudian terjadi peperangan Ada hal yang Membuat Taban Asad Kagum dengan penduduk Madinah Yaitu Kalau pagi hari Sampai siang Sampai siang sore Mereka perang Saling memanah Saling duel Segala macam Terjadi peperangan lah Tapi kalau malam hari Penduduk Madinah Mengirim makanan Untuk pasukan Taban Asad Kena terkeram Dengan karamnya Dermawannya Perangnya perang Tapi malam hari Enggak Dikirimin Ditawarkan untuk diobatin Orang-orang yang luka Di antara mereka Belum pernah Taban Asad Menemukan musuh seperti ini Tapi dia tetap ingin Membalas dendam Di kota Madinah Teman-teman sekalian Pada saat itu Setengah kota Madinah Orang Yahudi Setengah kota Madinah Orang Yahudi Setengahnya lagi Orang asli Madinah Orang-orang Yang memiliki Atau Kembali ke dua Induk Suku Arab Namanya Aus Dan Khazraj Nanti dua Suku ini Aus Dan Khazraj Di zaman Nabi SAW Namanya Ansar Namanya Ansar Mereka masuk Islam Jadi terbagi dua Madinah Setengahnya Yahudi Setengahnya Dua suku Arab ini Orang-orang Yahudi Supaya merasa aman Maka Mereka Membuat Aus Dan Khazraj Ini perang terus Jadi Untuk ribut Terjadi fitnah Di biaya yang ini Di biaya yang itu Jadi terus ribut nih Dua suku ini Agar orang-orang Yahudi Selalu aman Seperti itulah Yang sekarang juga Yahudi lakukan di dunia Dia bagaimana Ngacuin Negara-negara Muslim ini Saling ribut Segala macam Nanti dia supaya aman Seperti itulah Dan orang-orang Yahudi Datang ke kota Madinah Teman-teman sekalian Karena mereka Mendapatkan Dalam kitab Taurat Kalau Nabi terakhir nanti Itu akan Keluar Di kota Hijrah Yang kota itu Memiliki ciri khas Dalam Taurat disebutkan Dan sekarang juga ada Di sebuah kota Yang kota itu Dipenuhi dengan Pohon-pohon kurma Dan sumber penghasilan Utamanya kurma Serta Dihimpit Dengan Dua batu hitam Yang luas Kalau di Madinah Sekarang dikenal dengan Harra Syarhiya Dan Harra Garbiya Wilayah timur Dan wilayah barat Kalau teman-teman Lagi umrah Bisa minta Pada gaitnya Saya mau lihat Harra Syarhiya Dan Harra Garbiya Jadi kalau meja ini Kita ibaratkan Kota Madinah Di timur Dan di baratnya itu Itu teman-teman Sekalian ada Batu-batu hitam Yang tajam Sangking panasnya Cuaca Itu sampai panas Batu-batu itu Dan Madinah pada zaman itu Mustahil diserang Dari dua sisi ini Wilayah utaranya Madinah Itu penuh dengan Pohon-pohon kurma Di daerah Uhud Gunung Uhud Ke atas itu penuh dengan Pohon-pohon kurma Jadi pintu gerbang Madinah Adanya di selatannya Makanya nanti Kalau kita bahas Perang Khandak Perang Parit Itu Parit Dibuat oleh Nabi SAW Di daerah selatannya Kota Madinah Sehingga Cuma dari situ saja Tidak bisa diserang Kalau timur dan barat Sulit diserang oleh Pasukan kuda Karena penuh dengan Batu-batu hitam Yang tajam Dan juga di daerah utara Penuh dengan Pohon-pohon kurma Yang lebat Orang-orang Yahudi Hijrah ke Madinah Gara-gara itu Dan selalu saja Orang Yahudi Berkata kepada Aus dan Khazraj Dua suku yang nanti Jadi ansar Selama su-islam Berkata nanti Akan keluar Nabi terakhir Di kota ini Dan kami akan Menjadi pengikut Utama Pengikutnya Yang setia Dan kami akan Memerangi kalian Hai Aus dan Khazraj Sebagaimana Kaum Ad dan Iram Ada dua dulu Kaum Ad dan Iram Ini mereka berperang Sampai banyak sekali Korbannya Kami akan Memerangi kalian Sampai seperti itu Karena kami sedang Menunggu Nabi terakhir itu Keluar Ini sebabnya Kenapa Yahudi Ada di kota Madinah Waktu Tabban As'ad Mengepung kota Madinah Dan sudah Kurang lebih Berjalan 40 hari Belum bisa menembus Kota Madinah Keluarlah dua Pendeta Yahudi Dari Madinah Keluar Kemudian Minta izin Ketemu Ketemulah Lalu Keduanya bertanya Kepada Tabban As'ad Wahai Raja Apa yang Anda inginkan Di kota ini Ya kami mau Saya mau Menghancurkan kota ini Membalas dendam Anak saya dibunuh Kenapa Kata dua-duanya Anda tidak akan mampu Seberapa lamapun Anda mengepung Kota ini Tidak akan mampu Kata Tabban As'ad Kenapa Ditanya Karena ini adalah Mahjarun Nabi Ini adalah Tempat hijrahnya Nabi terakhir Dari mana kalian tahu itu Dari kitab kami Taurat Inilah Taurat Mulailah mereka menceritakan Dentang Agama Yahudi Gara-gara cerita Demi cerita Dan waktu itu Tabban As'ad ini Penyembah berhalah Mengikuti kakeknya tadi Rabbi Abin Nasr Maka akhirnya Masuk Yahudi Tabban As'ad Si Raja Yaman ini Masuk Yahudi Setelah masuk agama Yahudi Dia berkata Wahai Keberapa pendeta Dua orang Tadi disebutkan Namanya dua pendeta ini Kalian berdua Bisa gak ikut ke Yaman Supaya kalian Mengajak Masyarakatku Pindah Daripada mereka Sembah api Sembah berhala Lebih baik Beriman kepada Allah Seperti yang kalian jelaskan Kepada saya Kata dua pendeta itu Tentu saja Gak ada masalah Kami akan ikut bersama anda Dan ini teman-teman sekalian Membuktikan memang Orang-orang Yahudi Sangat mengetahui Tentang kebenaran Risalah Nabi Muhammad S.A.W Sampai mereka hijrah Ke kota Medina Sebelum Nabi S.A.W lahir Ini cerita sebelum Nabi S.A.W lahir ya Ini cerita ini Masih jauh Nanti akan kita bahas InsyaAllah Bagaimana lahirnya Nabi S.A.W Dan Allah menceritakan Tentang orang-orang Yahudi Ini sebenarnya Dalam surah As-Syu'ara Surah nomor 26 Ayat 197 A'udzubillahiminasyaitonurajim A'walam yakun lahum Ayatan ayya'lamhu Ulama'u Bani Israel Apakah tidak cukup Menjadi bukti Untuk mereka Bahwa Para Arab Surah nomor 7 Ayat 157 Allah S.A.W Berfirman Menjelaskan Dan memastikan Di dalam Taurat dan Injil Memang sudah ada Nama Nabi Muhammad S.A.W S.A.W A'udzubillahiminasyaitonurajim A'udzubillahiminasyaitonurajim Al-Ummiyy Al-Ummiyy Al-Ladhi yajidoonahum Tidak bisa baca dan nulis Itu adalah Allah S.A.W Memang menjadikan Nabi S.A.W Begitu Bukan penghinaan Untuk beliau Tapi justru Kedudukan Nabi S.A.W Untuk memastikan Beliau tidak Mengarang-ngarang Al-Quran itu Yang mereka temukan Dan dapatkan Tertulis namanya Dalam Taurat dan Injil Yang ada di sisi mereka Yang menyuruh mereka Mengerjakan yang ma'ruf Dan melarang mereka Dari mengerjakan yang mungkar Dan menghalalkan Bagi mereka Segala yang baik Dan mengharamkan Bagi mereka Segala yang buruk Dan membuang dari mereka Beban-beban Dan belenggu-belenggu Yang ada pada mereka Jadi Di Taurat Dan Injil itu Ada hukum-hukum Yang memang Berat Seperti misalnya Orang-orang Yahudi Di zaman Di dalam syariat Musa A.S. Kalau mereka berbuat Dosa besar Berzinaka Ribaka Dosa-dosa besar Kalau mau taubat Harus bunuh diri Hukumnya Waktu itu seperti itu Sebagaimana Musa mengatakan Faktulu anfusakum Kalau mau taubat Ada orang datang Dalam Al-Quran diceritakan Musa A.S. mengatakan Kalau begitu bunuh diri kalian Sebagai bentuk taubat Kepada Allah Ini belenggu Datangnya Nabi Muhammad S.A.W Menghilangkan itu Duga-duga Dulu diharamkan Bagi mereka Untuk Atau mewajibkan Kisos Pada pembunuhan Baik yang disengaja Atau tanpa disengaja Tanpa memboirkan Membolehkan Membayar dia Memotong Anggota badan Yang melakukan Kesalahan Itu juga syariat Tangannya salah Tangannya dipotong Walaupun bukan mencuri Maka ini semua syariat-syariat Juga membuang Atau menggunting Kain yang kena najis Jadi kalau sudah kena najis Tidak boleh lagi Dikucak Dicuci Itu syariat Nabi Muhammad S.A.W Digunting Dibuang Ini boleh teman-teman Baca di Apa namanya Dalam terjemahan Al-Quran InsyaAllah ada semua itu Dalam surah ini Al-Arab 157 Maka orang-orang yang beriman Kepada orang ini Nabi Muhammad S.A.W Memuliakannya Menolongnya Dan mengikuti cahaya yang terang Yang turun kepadanya Maksudnya Al-Quran Mereka lah orang-orang yang beruntung Baik ini sedikit saja selipan Tentang masalah Orang-orang Yahudi Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad S.A.W Tapi kita sedang bicara Bagaimana jajir Arab Masuk ke agama Yahudi Taban As'ad Kemudian Mengajak Kedua pendeta Yahudi Untuk pergi ke Yaman Saya ibaratkan tadi Kalau Kembali lagi Misalnya layar laptop saya ini Jazirah Arab Kalau Jazirah Arab Di daerah atasnya Ini kita katakan utara Negeri Syam Di daerah timurnya Ada Afrika Di daerah baratnya Ada Maaf Di daerah timur ada Ya timur ada Afrika Di daerah barat ada Persia Di daerah selatan Selatannya ada Yaman Pada saat itu Taban As'ad Di tengah-tengah Di tengah-tengah Jazirah Arab ini Ada Madinah Mekah Baru kemudian Yaman Jadi kalau antum Dari Indonesia Mau menuju ke Madinah Kalau pesawatnya Langsung ke Madinah Itu kita Secara Jalur Peta Sebenarnya sedang melewatin Kota Mekah Sekitar kota Mekah Di atas Mekah Memang gak bisa Dilarang penerbangan Tidak boleh ada di kota Mekah Supaya tidak mengganggu Orang beribadah Tapi yang jelas Jalan Jadi Madinah Itu Madinah Di atasnya Mekah Taban As'ad Pulang dari Madinah Mau kembali ke Yaman Dia lewatin Mekah Ada satu suku Namanya suku Huzail Suku Huzail ini Teman-teman sekalian Mereka tidak suka Penduduk Mekah Mereka tidak suka Penduduk Yaman Lalu Mereka datang Pimpin dan pimpinannya Kepada Taban As'ad Lalu berkata Wahai Raja Mau gak anda mendapatkan Harta yang banyak Tanpa ada perlawanan Kata Taban As'ad Tentu saja Dimana saya bisa dapatkan Kata mereka Di dalam kota ini Tadinya Pasukannya itu istirahat Di pinggiran kota Mekah Gak niat mau masuk ke Mekah Di pinggiran kota Mekah Lalu mereka berkata Di dalam kota ini Ada satu rumah Yang diagungkan oleh masyarakatnya Maksudnya Ka'bah Dan Di dalam Ka'bah itu Di dalam tempat itu Ada banyak emas Memang pada zaman itu Teman-teman sekalian Sangking orang-orang Menghormati Ka'bah itu Sampai Mereka Banyak menanam emas Di situ Dikali Ditanam Ditaruh di sekitarnya Ditaruh di dalamnya Dan itu kalau sudah Ditaruh di Ka'bah Tidak boleh ada yang ambil Dianggap itu adalah Sesuatu yang sudah Diberikan untuk Ka'bah Maka Taban As'ad Mengatakan Tentu saja Lalu kemudian Dia kirim beberapa mata-mata Keliling Mekah Memang Mekah ini Kota yang kecil Memang di situ ada rumah Yang betul Ditawafin Dilihat Dimuliakan oleh orang Dan memang kelihatan Banyak emas-emas Maka setelah melihat Keadaan kota Kayaknya gak ada Pasukan besarnya Taban As'ad Tiba-tiba Menyuruh pasukannya Siap semua Kita serang kota ini Ambil nih Hartanya semua Karena dia tadinya Penyembah api Penyembah berhala Dia gak tahu Ka'bah apa Dia gak tahu Kota Mekah ini Begitu pasukan sudah siap Semua Dua pendeta Yahudi ini Dia pikirnya Mau jalan ke Yaman Tapi kok Pada siapin pedang Pada siapin busur panah Beda Bukan seperti Orang mau pulang Tapi orang kayak mau berperang Mereka tanya kepada Taban As'ad Ada apa Dia bilang Saya mau masuk ke kota ini Di kota ini Informasinya ada sebuah rumah Yang di Yang dikultuskan oleh Masyarakatnya Dan disana ada banyak emas Saya mau ambil Saya mau rebut Kata dua pendeta Yahudi ini Demi Allah Sesungguhnya Anda Anda telah ditipu oleh Suku Huzail Yang menyampaikan kepada anda ini Siapa Suku Huzail bukan Iya Suku Huzain Suku Huzain ini tinggal Dekat kota Mekah Suku Huzail itu Tidak suka sama penduduk Mekah Tidak suka sama penduduk Yaman Mereka tidak suka anda Kami demi Allah Tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi Ini pernyataan orang Yahudi Kami demi Allah Tidak tahu Ada rumah Allah Di muka bumi Kecuali ini Cuma ini saja rumahnya Allah Kalau anda datang Akan menyerang Maka anda akan Dihancurkan oleh Allah Tidak mungkin terjadi Lalu apa saran kalian Saran kami Anda masuk Anda tawaf disitu Kemudian Agungkan dia Baiklah Kata Taban As'ad Kalian ikut dengan saya Kata dua penduduk ini Kami tidak ikut Kenapa tidak ikut Kan kau yang perintahkan Kalian yang perintahkan Kata dua penduduk ini Kami pendeta Yahudi Tidak layak kami Tawaf di Ka'bah Selama masih ada Berhala yang diletakkan Oleh kaumnya Berhala yang diletakkan